Intro Belakangan, Lini Masa dihebohkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami Lesti Kejora Seperti diketahui, Lesti Kejora menjadi korban KDRT suaminya, Rizky Bilar Terkait kasus ini, Lesti juga telah melaporkannya ke polisi Di tengah ramainya kasus KDRT Lesti Kejora, kini muncul sosok perempuan yang diketahui bernama Rere Bahtiar Dalam unggahan video di akun media sosial pribadinya, Rere mengungkap awal pertemuannya dengan Rizky Bilar Yang saat itu ia menjadi seorang figuran dalam satu projek film bersama Bilar Rere yang juga seorang ahli totok sempat mengingatkan Bilar terkait emosinya yang bisa mengganggu kehidupannya Bahkan dapat merusak kehidupannya, berikut penuturan Rere Di awal video, Rere menuturkan awal perkenalannya dengan Rizky Bilar dan Mami Wendy Yang seorang pemeran antagonis di film Mami Wendy Nah, pertama kali gue ketemu Bilar itu ada di puncak atau silahnya Mami Wendy Ibu yang antagonis itu loh, ibu yang antagonis itu Nah, itu pertama kali gue ketemu dia itu saat Dengan sinetron Atau judulnya itu jangan panggil gue Pak Haji Dari obrolan mereka, diketahui kalau Rere punya keahlian totok punggung Maka mereka berdua, Rizky Bilar dan Mami Wendy minta ditotok punggung oleh Rere Akhirnya gue ngobrol-ngobrol, Pak Haji Bilar sama si Bilar dan Mami Wendy Kan, kita totoklah dia sama gue Kebetulan teman-teman ini ikutlah mim gue kalau gue bisa totok punggung Akhirnya mereka berdua, Mami Wendy dan Bilar totok punggung di kamar Nah, jadi gue bertiga, gue berhentang sama teman gue Gue, Bilar, Mami Wendy sama teman gue Dan akhirnya gue totok mereka berdua, Pak Haji Wendy sama Bilar Beberapa waktu kemudian Rizky Bilar kembali meminta Rere untuk totok punggungnya di kediamannya di Raffles Rere pun menunjukkan bukti chat WA-nya dengan Bilar soal permintaan totok tersebut Jadi dia jumpa ya Dia jumpa ya 2020 WA gue pertama kali Berkata ya Minta ditotok di alamat rumah dia di Raffles Nggak ada situlah Akhirnya gue berkumpulkan sama dia Dan gue kenal sama dia dari awal Tahun 2020 Nah, ini percangatannya ya Oke Rere mengaku kecewa dengan kasus soal KDRT Rizky Bilar ini Karena Rere pernah mengingatkan Bilar untuk mengatur atau mengontrol emosinya Karena menurut Rere, hal itu akan berakibat fatal Dapat mengganggu dan merusak kehidupan Bilar Rupanya hal itu benar terjadi saat ini Tapi gue sedikit kecewa karena sekarang itu Apa yang gue omongin tahun 2020, kenyataan Gue pernah bilang sama dia Gue pernah bilang sama dia Kalau misalnya lo harus lebih hati dalam mengatur emosi lo Karena emosi lo bisa mengganggu semua kehidupan Dan bahkan merusak kehidupan lo Dan sekarang kejadian Tak hanya itu, Rere bahkan sempat mengatakan ke Bilar Kalau Bilar akan tenar saat bertemu calon pacar atau calon istrinya Dan itu pun jadi kenyataan Dan gue juga sempat bilang halnya gini Lo bakal tenar disaat lo ketemu sama calon pacar Dan benar kejadian dia Dia tenar banget untuk saat ini kan Ya gitu deh pokoknya awal ceritanya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!